Hai pemasangan stek untuk rencana tiang nantinya ke dalam tongkat oke teman-teman sahabat channel Eli petalungan saat ini saya akan membagikan kepada teman-teman bagaimana cara untuk membuat lubang untuk stek tiang bangunan nah stek tiang bangunan ini secara khusus untuk kita sudah bagikan pada video sebelumnya untuk pembuatan tongkat sepatu dan bantalan pada fondasi rumah nah ini tongkatnya kita akan pasang stek kita akan pasang stek untuk tiang dan prosesnya pertama kita harus bor teman-teman nah proses bornya ini harus menyilang teman-teman seperti ini karena ada empat stek yang akan kita pasang nantinya stek tiang jadinya kita buat bornya bersaling silang teman-teman ini kita akan lihat seperti ini kita bor bor seperti ini ini lubang pertama untuk stek yang pertama nanti Nah baru kita balas seperti ini nah ini ini khusus untuk rencana tiang teman-teman ini tongkat tia tongkat fondasi nah dimana tongkat ini langsung nanti kita akan buat tiang untuk rumah teman-teman untuk tiang pengecoran nah ini kita harus silang teman-teman jadinya stek yang dipasang nantinya itu tidak mudah lepas jadi kekuatan tiang lebih eh bagus teman-teman dan tidak akan lepas beda dengan stek yang hanya diikat pada eh besi slop nantinya ini kalau tiang untuk rencana pembuatan tiang rumah itu harus dibor untuk lebih kuat biasanya ada yang tidak melubangin hanya mengikatnya langsung pada slop atau besi slop pada fondasi teman-teman nah ini rencana-rencana tiang semuanya saya sudah lubangin untuk rencana tempat memasukkan nanti stek stek pada tiang bangunan nah ini untuk semua rencana yang tiang teman-teman yang akan kita dirikan itu harus dibor dan steknya nantinya itu langsung kita masukkan eh bersilangan jadi kekuatannya sangat bagus teman-teman karena namanya membangun rumah ini harus kita perhatikan kedepannya kekuatannya teman-teman oke itu video tips dari saya jangan lupa like comment dan subscribe untuk mengikuti channel saya terima kasih salam jumpa lagi